Halo sahabat cilik semua, yuk belajar dan bermain bersama Bika Indonesia Kids. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Pada suatu siang, ada dua hewan yang berkawan dekat. Mereka adalah seekor pupu-pupu dan panda. Siang ini, mereka sedang asik bermain di taman bunga yang sangat luas dan indah. Karena bunga sedang mekar-mekarnya. Apakah kamu mau bermain peta umpet? Tentu, aku akan menutup mata sekarang juga dan pergilah bersembunyi sejauh yang kamu bisa, Bufi. Pasti aku akan menemukanmu karena aku punya mata yang besar dan dengan mudah aku akan melihatmu dimanapun kamu bersembunyi. Baik, siapa takut? Akanku pastikan kamu tidak bisa menemukanku. Saat itu, beta mulai berhitung dari angka 1 hingga 10. Ketika ia sudah selesai berhitung, ia mulai membuka mata dan mencari Bufi. Mana-mana ia cari. Matanya menyapu seluruh taman. Ia mencari di bawah daunan, di antara ranting, bebatuan, dan hampir semua sudut taman. Namun, ia tidak juga menemukan Bufi. Dimana ya, Bufi? Sesekali ia duduk karena kelelahan, dan waktu berlalu begitu saja tanpa ia melihat sayap Bufi sedikitpun. Hari menjelang gelap, akhirnya beta pulang tanpa menemukan Bufi. Anggapnya ia ditinggalkan Bufi pulang. Perjalanannya menuju pulang, ia melewati rumah Bufi. Ibunya menyapa. Beta, kau pulang sendiri? Siang tadi ia meninggalkanku saat kami bermain petak umpet di taman, Bu. Sampai saat ini, aku tidak tahu dia di mana. Ya sudah, beta. Jangan khawatir. Bufi sangat pandai terbang. Ia bisa pulang sendiri. Aku akan menunggunya. Pulanglah. Sebelum hari benar-benar gelap, karena rumahmu jauh di dalam hutan. Lama beta berjalan, ternyata ia tersesat di dalam hutan. Ia sering lupa jalan menuju ke rumahnya, karena sehari-hari Bufi adalah penunjuk jalan bagi beta. Ia kebingungan di kegelapan malam di tengah hutan. Beta, maafkan aku. Aku tertidur pada kelopak bunga yang memiliki warna sama dengan sayapku. Kamu pasti tidak melihatku, karena sayapku benar-benar sama dengan warna bunga itu. Aku membantu Bufi menerangi jalan sepanjang ia mencarimu di dalam hutan, beta. Ayo, aku bantu sampai ke rumahmu. Akhirnya ketiganya berjalan dan sampai di rumah beta dengan selamat. Maafkan aku ya, Bufi. Aku malah meninggalkanmu, karena aku kira kamu sudah pulang saat kamu bersembunyi. Terima kasih sudah mengantarkanku pulang. Terima kasih juga untuk Rita, karena sudah membantu Bufi dan aku. Maafkan aku juga, beta. Terima kasih, Rica. Ayo kita segera pulang sebelum larut. Akhirnya semuanya pulang dan sampai rumah masing-masing dengan selamat. Pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita tadi adalah Apabila berteman, harus saling membantu. Dan jangan lupa mengucapkan maaf apabila berbuat kesalahan dan bilang terima kasih saat mendapatkan bantuan. Dan kalau main, harus ingat waktu ya. Jangan terlalu sore. Terima kasih.